Hari pertama PBDB tingkat SD telah dimulai sejak 1 Juli 2024. Pada hari pertama PBDB ini, terlihat antusias para orang tua mendaftarkan anak mereka ke sekolah yang diinginkan. Salah satunya terlihat di SD Negeri 18 sekolah tunggal. Di sekolah tersebut menampung calon siswa baru sebanyak 112 siswa. Senin 1 Juli 2024 merupakan hari pertama pembukaan PBDB untuk tingkat sekolah dasar di Kabupaten Tanjung, Jabung Barat. Pada momen kali ini, antusias para wali murid terlihat mendaftarkan anak mereka ke sekolah yang diinginkan. Bahkan mereka rela antri guna menunggu giliran dipanggil sesuai nomor urut mendaftar. Diketahui PBDB tingkat SD ini akan berlangsung hingga 6 Juli mendatang. Kepala SD Negeri 18 sekolah tunggal, Inan Saputra mengatakan, Pada tahun ajaran baru ini, SD Negeri 18 sekolah tunggal memiliki daya tampung sebanyak 112 siswa. Dengan ruang kelas sebanyak 4 kelas, di mana nantinya dalam 1 kelas akan diisi sebanyak 28 siswa. Hari pertama, seperti yang kita lihat, antusias masyarakat nampaknya begitu banyak lah. ke sekolahan ini kan, ke sekolah 18 ini. Karena memang dijadwalkan PBDB ini dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Namun kenyataan ini hari pertama juga banyak. Kalau daya tampung itu sendiri dong? Untuk daya tampung itu, daya tampung itu ini sekitar 4 lokal. Lewat dari 4 lokal tidak bisa lagi mengingat menimbang, lokal kita tidak cukup. Jadi diperkirakan kalau 1 lokalnya 28, berarti dikalikan 4 lokal. Jadi segitulah daya tampung kita. Berarti kalau memang setiap tahun memang untuk peminat masyarakat konteks digital agak cukup tinggi landa ya? Cukup tinggi. Peminat setiap tahunnya, setiap PBDB, setiap tahunnya peminat masyarakat tertinggi ke sekolah S18 itu. Sementara itu, salah satu orang tua peserta didik baru, CRT mengatakan, pada hari pertama PBDB ini, ia rela meluangkan waktu mendaftar sekolah yang diinginkan anaknya. Dan SD Negeri 18 Sekolah Tungkal ini menjadi pilihan pertama mendaftar ke sekolah. Iya, kebetulan hari ini saya mendaftarkan anak saya yang pertama untuk masuk ke sekolah SD Negeri 18 ini, Pak. Sudah, tadi pas datang langsung dikasih nomor antrian, kemudian mengantri dulu beberapa menit gitu kan, kemudian dipanggil dan tidak ada di pusulit. Berarti ini untuk SD 8 memang keinginan anak harus ke jawab? Keinginan anak, karena juga dekat juga dari tempat saya kerja. Jadi biasa sekalian. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan.